Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji yang sempurna hanya milik Allah SWT Salawat serta salam Semoga terlimpah dan tercurah Kepada junjunan kita Nabi Besar Muhammad Rasulullah SAW Alhamdulillah jumpa lagi dengan Sirah Deseris Insyaallah saat ini kita akan membahas Sesuai dengan janji yang telah saya sampaikan Di Masjid Pondok Indah Saat kajian Sirah Deseris Akbar Waktu dimana coba? Di Masjid Pondok Indah Alhamdulillah Saat itu kita janji ingin merangkan Bagaimana air zam-zam ditemukan lagi Setelah beberapa tahun air zam-zam ini hilang Air zam-zam ini sirna di buka bumi Bagaimana kisah yang sangat unik ini Luar biasa Setelah kita mengetahui Bahwa Kusai bin Kilab Kusai bin Kilab memiliki putra-putranya Dan putranya ini yang sangat terkenal Ada Abdudar Dan ada juga satu lagi Namanya adalah Abdul Manaf Dua-duanya Di dalam kenyataan yang ada Setelah Kusai bin Kilab wafat Lalu semua kekuasaan diserahkan kepada Abdudar Setelah Abdudar wafat Maka Abdul Manaf dan Abdudar Istilahnya apa? Berbeda pendapat siapa yang harus menjadi pemimpin Mekah Abdul Manaf bertanggung jawab terhadap konsumsi Ataupun memberikan minuman kepada para jama haji Lalu Abdudar tanggung jawab untuk memberikan kiswah Kaabah Itulah tanggung jawabnya Ternyata yang paling sulit diantaranya adalah mencari air Karena apa? Memberi makanan, konsumsi, minuman Untuk para jama haji cukup sulit Apalagi air Di Mekah ini cukup sulit untuk mendapatkan air Dan Masya Allah Abdul Manaf punya anak Banyak sekali anaknya Di antara anaknya yang sangat terkenal adalah Abdul Muttalib Rahasia daripada kenapa dikatakan Abdul Muttalib Telah disampaikan di pertemuan yang lalu Ketika kajian di Masjid Pondok Indah Abdul Manaf cara waktu itu menemukan air zam-zam luar biasa Bagaimana yang namanya Abdul Manaf Ia memiliki putra yang namanya Abdul Muttalib Dan Abdul Muttalib lah yang dapat menemukan air zam-zam Seperti apa Abdul Muttalib menemukan air zam-zam Saat itu Abdul Muttalib dalam keadaan Berpikir bagaimana caranya untuk menemukan air zam-zam Subhanallah Lalu dalam keadaan tertidur Didatangi oleh malaikat Ataupun Wallahu'alam Dalam keadaan saat tidur Dalam mimpinya melihat seseorang yang bersuara Dalam tertidurnya Dalam ketidurannya Atau dalam lelap tidurnya Datang suara dengan mengatakan kepada Abdul Muttalib Ahfiru tiba Ahfiru tiba Galilah tiba Lalu Abdul Muttalib bertanya dalam mengatakan Wama tiba Tapi suara itu hilang Besok harinya Datang lagi dalam mimpi Suara yang sama Tapi dengan mengatakan Ahfiru madnuna Iya Galilah madnuna Lalu Abdul Muttalib bertanya Wama madnuna Juga subhanallah suara itu hilang Lalu hari berikutnya mimpi lagi Apa? Dalam perkataannya mimpi itu mengatakan Ahfiru zam-zam Artinya Galilah zam-zam Galilah zam-zam Abdul Muttalib bertanya lagi Wama zam-zam Apa zam-zam itu? Lalu suara itu menjawab Innahu lma La tanzifu wa la tarum Itu adalah air Yang mana air itu tidak akan pernah kering Dan tidak akan pernah habis Itulah air Subhanallah Maka saat itu Abdul Muttalib bertanya Dengan mengatakan Dimana letaknya? Maka suara itu mengatakan Innahu Sesungguhnya air zam-zam itu Bayna rafdi wa dam Dia diantara usus dan darah Subhanallah Selanjutnya suara itu mengatakan lagi Inda karyatin namla Di antara ataupun letaknya Yakni di kampung semut Subhanallah Lalu dikatakan lagi dalam mimpinya Inda gurabil a'sam Yang mana letaknya adalah Dimana berdirinya gagak yang a'sam Atau gurabil a'sam gagak Biasanya gagak itu warna hitam Tapi kalau dikatakan gurabil a'sam Gagak yang memiliki Putih di bagian sayapnya Ataupun sayapnya memiliki Bulu putih Itu dikatakan gurabil a'sam Bangunlah Abdul Muttalib Subhanallah Sangat nempel mimpinya itu Yang tadi dilihatnya Allahu Akbar Pagi hari Saat di pagi hari yang sangat indah Abdul Muttalib Dalam keadaan matahari baru terbit Keluar Abdul Muttalib Sambil memandang Ka'bah Cuaca saat itu Lagi musim dingin Subhanallah Apa yang terjadi Abdul Muttalib melihat orang Yang sedang menyembeli Takar ruban Kepada siapa? Kepada hubal Dengan membawa Ada yang mengatakan Seekor sapi Ada yang mengatakan Seekor unta Dibawa Untuk takar rub Kepada hubal Biasa Mereka mempersembahkan Menyembeli binatang untuk hubal Lalu Abdul Muttalib Melihatnya dari jauh Ada unta yang sedang disembeli Untuk hubal Tiba-tiba binatang itu disembeli Setelah binatang itu disembeli Dilepaskan Dikiranya binatang itu sudah mati Ternyata binatang itu kembali bangun Dan berlari Saat dalam keadaan binatang berlari Semua yang hadir disitu kaget Kenapa binatang sembelihannya Ternyata bangun lagi Maka ditusuklah dengan tombak Tepat ke bagian tubuhnya Ataupun ke bagian perutnya Saat itu jatuhlah Yang namanya binatang tersebut Lalu ditarik yang namanya Tombak yang menusuk di bagian perut binatang tadi Lalu binatang tadi diambilnya Dan ternyata Ususnya jatuh di daerah sana Subhanallah Allah berikan satu petunjuk Melalui mimpinya Abdul Muttalib melihat Ini ada darah Dan disebelahnya ada usus Subhanallah Teringat dalam mimpinya Bahwa air zam-zam Antara usus dan darah Antara usus dan darah Lalu Abdul Muttalib mengatakan Ya Allah Ini kan saat malam Tadi malam bermimpi Antara usus dan darah Lalu Abdul Muttalib memperhatikannya Lalu mendekatinya Ternyata antara usus dan darah Disitu didapatkannya Ada semut Yang sedang panjang Berjalan Tapi Subhanallah cukup panjang Semut itu berjalan Maka dikatakan Karyatunemlah Artinya apa Kampung semut Dan Abdul Muttalib melihat Jaraknya cukup panjang Antara semut dengan semut yang lainnya Semut yang sedang berbaris panjang Lalu Abdul Muttalib mengatakan Tempatnya daerah sini Tapi sebelah mana digaliknya Kenapa Karena Subhanallah terlalu luas Abdul Muttalib menjauh Setelah Abdul Muttalib menjauh Ya Arab Indah Abdul Muttalib melihat Usus darah Abdul Muttalib melihat Disitu ada karyatunemlah Lalu yang namanya gagak Pasti makanannya itu adalah Makanan yang dikatakan bangkai-bangkai Maka semua gagak yang ada Ataupun pas yang berlalu disana Turun ke tempat dimana Usus tadi berjatuhan Gagak turun disana Puluhan gagak turun disana Dan Abdul Muttalib melihat gagak yang turun Makan usus terjebut Ternyata diantara gagak yang hadir disitu Gagak yang ada disitu Ada gagak yang sayapnya putih Dia ini keluar dari barisannya Dan berdiri selalu di tempat yang telah ditentukan Tempat yang mana tempat itu Dimana air zam-zam berada disana Lalu burung itu selalu berada disana Dan tinggal disana Dan berdiri disana Tidak pergi jauh Abdul Muttalib mengatakan Sedak turun ya Kayaknya mimpi benar yang aku lihat ini Antara usus dan darah Itu usus ini darah Lalu dikatakan Qaryatun nam lah disitu Indagurabil aqsam ada disana Lalu di dekatinya Gagak itu terbang Dan Abdul Muttalib memberikan tanda Inilah yang harus digali Dekat sekali dengan Kaabah tempatnya Maka Abdul Muttalib mencoba menggalinya Dan menggalinya Dan menggalinya Semua yang hadir pada waktu itu Orang-orang Mekah Dari berbagai macam Qabilah Menertawakan dan menyatakan Ya Abdul Muttalib Apa yang kau lakukan disini Anda ingin mencoba Mencari sesuatu yang telah 300 tahun tertimbun Apa yang kau cari disini Apa yang kau cari disini Abdul Muttalib mengatakan Aku sedang mencari Air zam-zam yang letaknya disini Semua ditertawakan Semua tidak ada yang membantunya Tapi begitu Abdul Muttalib Melihat dan terus digali Terus digali Sehingga yang namanya Alat untuk digunakan menggali itu Bertemu dengan bibir sumur Tayyil bi'er disebutnya Begitu kena ke Tayyil bi'er Abdul Muttalib bertakbir Dengan mengatakan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Tayyil bi'er Begitu melihat Tayyil bi'er ada Maka semua membantunya Dan keluarlah air zam-zam Masya Allah Setelah beberapa ratus tahun Air zam-zam tidak ada Ternyata air zam-zam ditemukan Dan semua yang hadir disitu Mengatakan Ini milik saya Ini milik saya Ini milik saya Semua masyarakat yang hadir disitu Setiap kabilah Merasakan air zam-zam itu milik mereka Lalu Abdul Muttalib mengatakan Air zam-zam ini milikku Karena aku yang telah menemukannya Dalam keadaan ribut seperti ini Maka mereka harus bermusyawarah Milik siapa air zam-zam ini Ingin lebih tahu Seperti apa Dan bagaimana air zam-zam Milik siapa Dan bagaimana Allah memberikan air zam-zam Kepada Abdul Muttalib Terus kita lanjutkan Dalam episode berikutnya Bersama saya Abi Maki dan Terang Jakarta Di Sirah Desaris Syukran Lakum Alhamdulillah